Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya Namun saya hanya mencisa menyampaikan Belum tahu Amah, tapi jangan khawatir ya Nenek saya mengkhawatirkan kesehatannya Tetapi nenek saya tetap menempuh perjalanan ke Istana Bogor Untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau Sayangnya perjalanan itu sia-sia Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya Akhirnya badai tidak bisa lagi terbendung Pada tanggal 7 Mei, 7 Maret 2021 Dua hari sebelum perayaan ulang tahun saya Saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita Yang saya kenal sebagai karyawan perusahaan Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online Dipertontonkan kepada publik Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dihianati oleh putra beliau Dengan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion They could not bear to see me treated with such unfairness Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya Niatnya bukan untuk memperkeru Tetapi karena tidak ada jalan lain lagi Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya Bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar Lima tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya Dan keluarga besar yang memuatkan saya Beberapa bulan sudah berlalu Dan saya berusaha untuk membangkitkan diri Dan menjalankan hidup baru saya ini However, under the scrutiny of the public eyes Dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Jokowi dan keluarga Telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media Untuk menggoreng dan menghujat saya dan keluarga Seperti ibu dan nenek saya Sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras Agama, suku, keluarga, negaraan Dan juga dengan menggunakan kata-kata kotor Terima kasih telah menonton!